Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali aku ingin ngasih tips yang bakal ngebantu banget Untuk color guiding di Adobe Premiere Pro Saya, sebelum kita mulai video kali ini Kayak biasa, intro terlebih dahulu Oke, jadi tips ataupun teknik ini Aku baru ketahui berapa hari Atau minggu yang lalu gitu pas aku lagi coba-coba ngedit Aku pake lumetri color dan ada satu teknik mungkin bisa dibilang Yang luar biasa bagus sih Aku pengen coba langsung share gitu ke kalian Agar bisa ngebantu gitu I don't know mungkin beberapa dari kalian mungkin kebanyakan udah tau juga Lalu langsung coba langsung Di Adobe Premiere Pro yang aku gunakan 2019 Kita langsung ambil sampel videonya aja Bisa kena disini sampai sini Kayak biasa aja Lalu kayak yang selalu aku gunakan gitu Klik kanan disini Itu buat new sequence rom clip Atau misalkan bikin sequence baru juga gak masalah Jadi tips ataupun teknik yang pertama yang selalu aku gunakan Mungkin aku udah pernah share juga Dari video-video seluruhnya itu Menggunakan adjustment layer untuk color grading video kalian Kenapa? Untuk bisa Jadi bisa dipanjangin gitu Satu color grading itu bisa kalian gunakan untuk seluruh video yang bakal kalian edit gitu Dan juga Mudah untuk mengganti-gantinya Jadi kalau misalkan Videonya udah dipotong-potong dan segala macem itu Bakal lebih mudah dalam mengeditnya Oke Dalam adjustment layer ini Kayak biasa Bakal kita lakukan Misalkan edit exposure Kontras Highlight Shadow Segala macem ini Kasaran aja Gak aku Bener-bener Coba kerjain Misalkan kontras aja Kita naikin Sama di curves Coba misalkan kita naikin sedikit Kayak itu terlalu Extreme Oke misalkan segini aja Ini ya Ya normal aja gitu Gak terlalu macem-macem kalau gradingnya Kita langsung masuk ke teknik Yang pikir aku share Sebenarnya pada ketemu kali ini tuh Adalah HSL Secondary Jadi disini kalian bisa lihat Di bagian Lumetri Color Ada HSL Secondary Pencet aja Dan disini bakal ada pilihan Untuk mengambil warnanya Untuk mencomot gitu ya warnanya Antara kali ini sama Kalau kalian akan menggunakan Menggunakan teknik ini Terutama untuk skin tones Jadi Wajah muka Warna wajah muka gitu Jadi pada bagian ini Laku pencet aja Pilih warna muka Kita Oke Bisa anda pilih Pencet kotak disini Untuk bisa melihat Bagian mana yang terseleksi Oleh efek tersebut Ini bisa kita Gerakin Biar bisa lebih Menyeluruh Bagian yang Terseleksinya Terpilihnya Gitu ya Oke Kita coba-coba dulu aja Oke Misalkan segini ya Biar bagian tembok sini Itu gak terlalu Kelihatan Soalnya kalau geser lagi Bakal jadi kelihatan gitu Warna Ungu atau biru Di sebelah sana Oke Misalkan kayak gini Jadi ini Cuma bagian Muka Atau bagian yang warnanya Skin tones itu Yang bakal Terseleksi gitu Jadi Penggunaannya juga Sebenarnya bisa banyak banget gitu Tapi yang Paling wajar dan paling normal Atau paling Suka Aku gunakan itu Untuk bisa meseleksi Bagian dari skin tones Oke Yang biasa Aku gunakan Kembali lagi Ke yang biasa Itu Kita bisa Oh ya Ini di bagian di noise Sama blurnya Kita naikin sedikit Biar Agak lebih halus gitu Antara Perpindahan Warnanya Dan mungkin Kalau udah Tebak gitu Kita bisa edit Hanya pada bagian Yang udah terseleksi Yaitu pada bagian Skin tones mukanya aja Kita bisa naikin si Brightness nya Jadi bakal jauh lebih terang Selain kalian Ini Kalau pakai itu Dan ini kalau gak Kelihatan lebih terang Tapi hanya bagian mukanya aja gitu Dan itu bagus banget gitu Kita bisa dengan mudah Untuk menseleksinya Selain itu juga bisa Kita kasih Warna Biar lebih orange Misalkan Atau lebih kayak Warm Mukanya Tapi bagian lain itu Nggak ikut ke edit gitu Kasih temperatur Juga bisa Oke Bisa kasih contrast Sharpen Sama saturation Misalkan Dan yang ke edit Hanya bagian mukanya aja Itu menarik sih Aku Makanya pingin banget Untuk bisa share Kalian semua Cara Ataupun teknik tersebut Tapi dalam penggunaannya itu Kita bisa menggunakan Dalam kebalikannya Misalkan Kita bukannya Pingin Hanya mengedit Bagian muka Tapi pingin mengedit Selain dari muka Jadi bagian mukanya itu Kita udah Kalau correct Udah Perbaiki Misalkan Di bagian curves Aku perbaiki sedikit Di hue vs hue Kesininya Kita angkat sedikit Biar warnanya agak merah Oke Udah bagus Tinggal di naiknya sedikit Saturationnya Misalkan udah Ya aku anggap gitu Udah lumayan bagus gitu Tinggal Misalkan Kita kasih temperaturan Naik ke arah Orange sedikit Oke Ini udah Bagus banget Untuk temperatur Ataupun untuk skin tone Suara mukanya Tapi Bagian warna lain ini Itu gak sesuai Pengen kita edit Kita juga bisa gunakan Sebaliknya Jadi tadi kan ini Udah keseleksi Hanya bagian Sininya aja Kan Oke Hanya bagian ininya aja Begini ini harus Diperbagi lagi Oke Hanya bagian mukanya Yang terseleksi Tapi ini agak banyak Agak keikut Tapi it's okay Lalu cara yang bisa Kita gunakan itu Adalah dengan pencet Bagian sini Tombol ini Bakal ke inverse Jadi bagian selain Muka Selain skin tone Bakal ke edit Misalkan kita turunin Brightness nya Jadi bakal lebih gelap Bagian selain mukanya Bisa liat Bagian lain itu Jadi lebih gelap Tapi mukanya itu Bakal tetap warnanya Habis itu warnanya Misalkan kita kasih Lebih warna biru Kalian bisa liat Yang lainnya itu Bakal jadi lebih biru Tapi mukanya bakal tetap Warna sesuai gitu Udah Kita kalah correct sebelumnya Kasih contrast Sharpennya kita naikin Vibrationnya Distrationnya kita turun Atau kebalikan Ya it's okay Terserah kalian Mau coba-coba juga Boleh banget So ya jadi ini Powerful banget Penggunaan itu Bisa macem-macem Kita bisa seleksi Harus muka Misalkan warna biru Atau warna segala macem Baju ini misalkan Atau misalkan Yang lain gitu Itu banyak banget Untuk pengaplikasiannya Terserah kalian Coba-coba aja Menggunakan Efek ataupun Fitur yang udah ada Pada Adobe Premiere Pro Secara langsung Dan ya ini Menarik banget Kalau kalian pengen coba Oke ada satu efek lagi Satu teknik Yang sebenernya nih Udah lama aku ketahui Udah dari lama banget Aku pernah Ketahu Tapi aku belum pernah coba Dan akhirnya aku pengen Nyobain aja Itu ada di bagian master Sini Dan ya Kita bisa ngedit Untuk satu video Sumber video yang sama Tapi Kalau misalkan udah Kepotong-potong Misalkan kayak Shoot V-roll Kayak gini kan Yang biasa gunakan itu Banyak pake jump cut Jadi perpotongan Antara kayak gini Jadi kan diantara itu Ada perpotongan gitu Jadi bisa Kita gunakan jump cut Tapi misalkan Ada kalau jadi yang Pengen kita gunakan Kita edit gitu Tapi Akan lebih sulit Misalkan kalau mau Edit di adjustment layar Atau segala macemnya Dan Teknik yang bisa kita lakukan Itu adalah dengan Masuk ke efek control Di bagian master Kita pilih master Harusnya biasanya Pilihnya di bagian sini Tapi kita pilih master Dan kita kasih efek Glumetri color Misalkan Glumetri Glumetri color Kita kasih di bagian Master Dan ini bakal keeditnya Itu seluruhnya Jadi seluruh Video dari sumber yang sama Itu bakal keedit Misalkan Kita agak Extreme aja Kita naikin si temperaturnya Jadi bener-bener warm banget Dan ini bakal Keedit di bagian semuanya Gitu ya Jadi udah keedit Di bagian semuanya Walaupun kecut Udah kecut gitu Udah banyak Aku pake Cutting-cutting-cutting Misalkan aku Jump cut Jump cut Jump cut Dan ini bisa Untuk save waktu juga Jadi kalian gak perlu Perbaiki satu persatu Copy paste Copy post Skip paste Copy paste Lalu Banyak banget Ketika ada ketinggalan Segala macam Cara ini bisa kalian gunakan banget sih Dan lagi-lagi Penggunaannya Gak cuma pada Kalau getting sebenernya Pada efek-efek lain Juga bisa kalian lakukan Misalkan pada Horizontal flip Yang Semi juga Kadang-kadang aku gunakan Itu udah Keubahannya semuanya Jadi semuanya bakal Ke horizontal flip Jadi semuanya bakal Ke flip secara horizontal Dan ini menarik sih Ini penggunaan lagi-lagi Bakal banyak banget Antara Efek-efek yang bakal tersedia Pada Premiere Pro Jadi Semua efek bisa dilakukan Ataupun dimasukkan Pada bagian master tersebut So ya Ini menarik banget Mungkin itu aja sih Buat video kali ini Tips-tips Untuk color grading Tapi kalau buat master Itu kan penggunaan Jauh lebih luas lagi Kita bisa gunakan Lebih banyak lagi efek Untuk bisa ditambahkan Pada satu main source Atau video yang sama Tapi yang udah Dikat-kat segala macem So ya Kita jawabkan video kali ini Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian Pendek banget mungkin Iya Tapi semoga bisa bermanfaat Lagi-lagi Kalau kalian punya pertanyaan Saran ataupun Pendapat Atau mungkin request Harus bahas apa lagi Kita dalam video kedepannya Tulis aja di komentar di bawah Aku bakal seneng banget Buat jawab-jawab Ataupun ngebantu gitu ya Kalau kalian punya pertanyaan Aku harap Bisa ngebantu Tapi kalau emang gak bisa Aku bakal coba angkat Pada video kedepannya So ya Kita jawabkan video kali ini Jangan lupa untuk like Share juga subscribe channel Alhamdulillah See you guys sampai next video Thank you guys for watching video Oh iya Fun fact sedikit I just hit 2000 Subscriberan That's great sih Walaupun emangkannya Gak besar banget Kecil sih bisa dibilang Tapi Ya Ya I'm listening Pas awal-awal Kayak Serius Subscriber gampang lah Carinya Tapi ya Ternyata cukup challenging Untuk merayal Walaupun itu bukan main goals Yang aku targetkan Dengan youtube ini Tapi It's menarik aja sih It's interesting gitu Untuk bisa melihat Oh ternyata banyak juga Orang yang tertarik Dengan konten yang aku buat Walaupun utamanya Aku pengen lebih ke Share Untuk hal-hal yang udah aku ketahui Selama pengalaman-pengalaman kebelakang Dan juga Untuk belajar Sebenernya Jadi Aku belajar banyak banget Dengan buat konten-konten kayak gini Dan Aku bisa terapkan dalam Pembuatan video-video yang lebih Lebih apa ya Bakal lebih Berguna Mungkin I don't know Ya kayak Misalkan video-video instagram Yang kontennya bakal lebih Umum gitu Kayak pernah aku buat Dan kalau kalian penasaran Ini cuplikan Konten instagram Yang aku buat Dari Gabungan-gabungan Pemohaman ataupun ilmu Yang telah aku dapat Dengan membuat konten di youtube Solly 22 April Merupakan hari bumi Dimana Pada hari ini Menjadi pengingat Paya kita Untuk menjaga bumi Kita bersama Oleh sebi itu Terdapat 3 permasalahan utama Yang aku lihat Menjadi permasalahan Yang harus segera kita atasi Yaitu Energi Polusi Dan juga air bersih Dan ini banyak banget Respon-respon positif juga Karena emang lebih umum gitu Pembahasan Di video tersebut Dan Menarik banget sih Semoga Kedepannya bisa terus Ngasih video-video Yang bermanfaat sih Ya Bermanfaatan juga menarik Intinya So ya Thank you banget Semuanya yang udah Subscribe Udah Berlangganan Segala macem Like Comment Ngasih saran Ngasih pendapat Ngasih kritikan juga Thank you banget Anda bakal ngebantu banget Beda banget Gitu udah perubahan Antara 1 tahun 2 tahun kebelakang Jangan bacaku buat Konten Channel di Youtube aku Sama Sama saat ini Gitu Berbedanya Lumayan keliatan So ya Itu aja Jauh tidak kali ini Lekaman udah Lalu banget men Padahal Banyak Hal-hal yang gak Penting Tapi ya Tidak Tidak Tidak